Yakobus Pasal 5 Peringatan untuk Orang-orang Kaya Orang-orang kaya, dengarkan ini. Kesusahan besar akan menimpa kamu. Karena itu, menangis dan merataplah. Kekayaanmu telah membusuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu akan berkarat. Karat itu akan menjadi bukti kesalahanmu. Dan seperti api, karat itu akan memakan tubuhmu. Itulah yang akan terjadi pada harta yang telah kamu kumpulkan pada hari-hari terakhir ini. Orang-orang bekerja di ladangmu, tetapi kamu tidak membayar upah mereka. Sekarang lihatlah, mereka menjerit untuk melawanmu. Dan jeritan para pekerja itu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah menikmati hidup di dunia ini dengan penuh kemewahan. Kamu telah mengemukkan dirimu seperti binatang yang disiapkan untuk disembeli. Kamu sudah menghukum dan membunuh orang yang benar itu, walaupun ia tidak melawan kamu. Saudara-saudara, bersabarlah sampai Tuhan datang. Contohlah para petani. Mereka harus bersabar menunggu tanaman mereka tumbuh dan menghasilkan panen yang berharga. Mereka sangat sabar menunggu dari hujan awal sampai datangnya hujan akhir. Kamu juga harus bersabar dan menguatkan hati karena Tuhan akan segera datang. Saudara-saudara, jangan saling menyalahkan dan menggerutu supaya kamu tidak dihukum. Lihatlah, Hakim telah berdiri di depan pintu. Saudara-saudaraku, contohlah kesabaran para nabi yang telah berbicara untuk Tuhan. Mereka banyak menderita, tetapi mereka tetap tabah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang tabah adalah orang yang diberkati. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan melihat bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Jangan bersumpah Saudara-saudaraku, yang terpenting adalah kamu jangan bersumpah, baik demi surga, demi bumi, atau demi apapun. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak, supaya kamu tidak dihukum. Kuasa doa dalam iman Apakah ada di antara kamu yang sedang berduka cita? Berdoalah Apakah ada di antara kamu yang sedang bersuka cita? Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan. Apakah ada di antara kamu yang sedang sakit? Panggilah penatua gereja agar ia datang mendoakan dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan kepada Allah akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Tuhan akan menyembuhkannya. Jika ia melakukan dosa, Allah akan mengampuninya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang benar sangat berkuasa. Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Namun ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun di negeri itu selama tiga setengah tahun. Ketika Elia berdoa meminta hujan, turunlah hujan dari langit dan tanah kembali memberikan hasil panen. Saudara-saudaraku, jika ada salah satu dari kamu yang tidak lagi setia kepada kebenaran, harus ada orang yang menolongnya kembali kepada Allah. Ingatlah ini, siapa saja yang membawa orang berdosa kembali ke jalan yang benar, ia akan menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari kematian dan membuat banyak dosa diampuni. Terima kasih.